Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ dan驰 untuk menanggung danalan~~ Terus kemudian juga yang lainnya dan teriak-teriak di jalan, maka dengan agenda rutin seperti ini saya berharap bisa dicontoh juga oleh Ormawak-Ormawak maupun UKM-UKM bahwa ada kegiatan-kegiatan akademik yang bisa dilaksanakan dan itu secara rutin, di samping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terus kemudian meningkatkan wawasan kita pada malam hari ini, salah satu narasumber adalah dari luar DPPBD, Bapak Anang Anwar, dan juga kepada Mas Hardy ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa atas nama pimpinan universitas, saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada kedua narasumber ini yang bisa mentransfer ilmu dan juga bisa memberikan konstribusi kepada adik-adik terus kemudian pesan saya yang lainnya, tetap jaga kesehatan bisa memberikan contoh kepada yang lain apalagi kluster COVID-19 sekarang ini kayaknya di Bengkulu bukan hanya di Jakarta, tetapi sekarang di Bengkulu ini juga sudah mulai masuk ke kluster-kluster perkantoran lagi saya pesan, bisa Kiai Suja, bisa tetap mengedukasi adik-adik mahasiswa dan juga pada masyarakat-masyarakat sekitar untuk tetap waspada dengan menjaga keadaan jarak, terus kemudian memakai masker lebih penting lagi adalah sekarang fenomena sudah memulai masuk masa musim penghujan ini yang akan dibahas pada malam hari ini ada pengaruh laninan saya juga sering dengar, tapi masih awam karena memang saya bukan bidangnya laninan mungkin nanti Bapak-Bapak narasumber yang berkompetensi bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif jadi itu saya lagi atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu saya ucapkan selamat kepada UKM Giai Suja yang sudah mempelopori beberapa kegiatan dan memang terus terang satu-satunya satu-satunya unit kegiatan mahasiswa yang selalu saya hadiri adalah UKM Giai Suja karena satu yang pertama adalah UKM Giai Suja merupakan satu-satunya di Indonesia mungkin juga Bapak-Bapak narasumber dari luar UKM Giai Suja ini satu-satunya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia Pak baru di Universitas Muhammadiyah Bengkulu jadi saya juga memberikan apresiasi termasuk juga sensitivitas terhadap persoalan-persoalan kebencanaan luar biasa karena para relawan COVID ini sudah berdiam dan tidur di sekretariat di kampus 2 ini dari bulan Februari Pak dengan segala macam keterbatasan oleh forum-forum seperti ini menjadi wahana untuk kita berlatih bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita berargumentasi dan yang paling lebih penting lagi adalah mengembangkan wawasan kita, mengembangkan wawasan keilmuan kita baik itu berkaitan dengan disiplin ilmu yang kita dalami di panggung kuliah maupun kegiatan-kegiatan lain, keilmuan lain di luar panggung kuliah itu saja sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada para Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim webinar UKM Giai Suja berkaitan dengan fenomena lanina pada malam hari saya akan dibuka dan terbuka untuk umum terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas sambutan dari Bapak Sisianto kita langsung memasuki acara selanjutnya yang akan memasuki acara pemateri sebagai pemateri pertama yaitu ada Bapak Anang Anwar selaku Kepala Seleksi Data dan Informasi BMKG Provinsi Bengkulu dan pemateri kedua yaitu Bapak Ustadz Hardiansah selaku Daimuda Muhammadiyah kepada pemateri pertama Bapak Anang Anwar disilahkan terima kasih bisa didengar? halo? bisa pak? boleh lanjut aja bisa, oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam kami dari BMKG saya mewakilin kepala stasiun di tugas untuk mengisi acara hari ini jadi kita bisa ditampilkan slide-nya kita di Bengkulu ini ada tiga UPT unit pesan tenis yang pertama di stasiun klimatologi Bengkulu itu letaknya di Pulau Bay selanjutnya stasiun meteorologi Patnawati di Padang Kemiling yang ketiga itu stasiun geofisika Kepahyang masing-masing UPT ini dia mempunyai kekasanan sendiri sendiri dimana kami di stasiun klimatologi itu mengurusin tentang iklim yang ada di profesi Bengkulu dan skeringnya selanjutnya di stasiun meteorologi itu kita tugasnya untuk memberi pelayanan penerbangan dan cuaca harian selanjutnya untuk di stasiun geofisika itu untuk memberi informasi tentang geofisika yaitu gempa bumi dan tsunami tanah raku dan lainnya seperti kita ketahuin bahwa kita saat ini kita sudah mengetahuin lanina jadi lanina ini sebenarnya salah satu fenomenal global yang ada di dunia lanjut bisa dilanjut Pak oke jadi kita di kita ada sebenarnya ada banyak sih cuman kita hanya ada empat aja yang mau kita bahas yaitu lanina el nino di pulmut dan median jurean eksorasi itu yang gambar di atas itu merupakan gambar dunia yang dari benua Asia terus itu ada Indonesia dan Australia kita juga di Indonesia kita diapit oleh dua samudera samudera Hindia dan samudera Pasifik dimana yang keduanya itu merupakan mengambil peranan penting untuk di iklim kita jadi masing-masing baik itu benua maupun di samudera mereka berpengaruh penting untuk iklim di kita kita mengetahuin bahwa satu lagi yang kita sebenarnya banyak sih untuk penemuan global yang ada di dunia ini cuman yang berpengaruh di kita ada empat ini yaitu lanina itu dari bahasa Yunani yang berarti gadis cilik dengan el nino merupakan dari bahasa Yunani juga anak laki-laki sedangkan di pelmut itu merupakan fenomena yang ada di samudera Hindia itu lebih dekat daripada kita selanjutnya ada median Julian Persia Asin itu merupakan fenomena dimana awan akan bergerak dari India menuju ke timur jadi bergeraknya itu dari barat menuju ke timur dengan periode sekitar 30 sampai 90 hari disitu dia bergeraknya itu dia akan membawa awan hujan karena dia bersifat dingin itu yang kita untuk yang fenomena global yang berpengaruh di Indonesia selanjutnya kita akan yang lebih hangat lagi yaitu masalah lanina dilanjut saat ini sedang terjadi anomali lanina mengapa dikatakan anomali lanina karena pada saat ini sudah ada sekitar 4 bulan terjadi lanina dari 4 bulan berarti sekarang dalam bulan 10 berarti bulan 6 kemarin dia mulai dari masa laninanya lanina lemah sampai ke moderat sampai ke tinggi jadi saat ini sekarang kita ada ada di lanina medrat lanjut selanjutnya apa itu lanina lanina itu merupakan kondisi penyimpangan anomali suhu pemukaan laut di samudera pasifik itu di samudera pasifik berarti adanya di sebelah timur Indonesia di sini di samudera topis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya jadi pada saat sekarang ini di daerah Papua sana itu lautnya hangat daripada tadi yang kembali ke pandemana global mas kembali ke awal ke pandemana global itu itu di saat sekarang ini di Papua itu dia lautnya hangat sedangkan di Nino 3 dan 4 itu dingin dengan keadaan seperti itu maka angin akan bergerak dari timur ke barat menuju Indonesia dengan bersifat basah sehingga dia akan membawa uap air yang membuat pertumbuhan awan dan hujan di sebagian wilayah Indonesia akan semakin besar itu yang untuk pengertian untuk pengertian lalina sendiri jadi intinya pada saat sekarang ini di daerah Papua sana di daerah di daerah di daerah pulau Papua itu itu pada saat sekarang ini hangat terus gimana pengaruhnya di Indonesia lanjut ke apa itu lalina pak oke jadi pada saat ini eventnya itu terjadi sudah hampir sekitar 10 bulan 4 bulan jadi sekitar 12 12 12 dasarian sehingga ini merupakan anomali yang sangat apa yang sangat mempengaruhi wilayah yang terkenal dampak dari kalina tersebut menurut ini menurut kami di BMKG bahwa pengaruhnya di Indonesia itu sampai dengan 20-40% untuk penambahan hujannya kondisi lalina ini berlangsung durasi selama berpaburan hingga 2 tahun jadi agak panjang ya di sini dan kejadiannya itu berupa interaksi laut dan atmosfer jadi apabila di 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 lautnya itu hangat maka dia akan terjadi penguapan yang sangat besar sehingga awan-awan yang akan terbentuk membawa hujan itu dia akan menjatuhkan hujannya itu ke wilayah Indonesia khususnya itu di daerah Papua sendiri di daerah Sulawesi sebagian Kalimantan kecuali kematian Barat dan sebagian sedikit di pulau Jawa Bali dan Nusrat Tenggara itu daerah yang terdampak akibat dari landa itu sendiri lanjut lanjut mas yang dipengaruhi pada iklim global oke lanina terdampak pada peningkatan calah hujan di Pasifik Barat Indonesia tadi dampaknya sudah kita bacain jadi sebagian hujannya itu lebih rendah dari bagian jadi di apa namanya itu di masih di ini mas jadi di pengaruh pada iklim global itu bahwa ini di lanet sendiri itu dia di kita ada beberapa instansi yang akan yang membuat kapal membuat prediksi yaitu yang dari ANSEP itu dari JMA itu dari Jepang yang aus dari Amerika dan Perancis dan lain sebagainya untuk prediksi kita lanina pada saat sekarang ini masih dalam posisi negatif dimana pada saat ini di Indonesia menurut BNKG kita masih dalam posisi lemah sehingga untuk penambahan curah hujan di Indonesia itu semakin besar lanet ini biasanya beriringan dengan puncak musim hujan di Bengkulu sendiri puncak musim hujan itu kita perkirakan sekitar di bulan November dan permulaan musim hujannya itu kemarin kita rilis di bulan Agustus jadi ini beriringan dengan puncak musim hujan dan pada saat lanet pada saat sekarang ini ini kondisi lanina pada saat November 20 yang dimutera terhadap tanggal 18 November jadi kondisi lanina muderat kita sampai terjadi hingga Mei 2021 jadi cukup panjang jadi di wilayah Indonesia akan menerima hujan cukup banyak lanjut ya kita ke dampaknya di Indonesia dampaknya dampaknya di Indonesia bahwa di periode September Oktober dan November itu terjadi ada di Maluku di Surabesi di Kalimantan di Pulau Jawa di daerah Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara untuk 3 bulan ke depan dampaknya bergantung pada musim bulan bulayah dan di selitar pada bulan September dampaknya di selatan tengah dan timur Indonesia pada bulan Desember Januari dan Februari itu yang kita sebut BJF itu yang signifikan terdampak yaitu di daerah selatan di selatannya Indonesia di daerah tengah Indonesia di daerah Ekuator dan daerah timurnya Indonesia di daerah Papua dan daerah Maluku di bulan di bulan Maret April dan Mei itu dampaknya selatannya Indonesia dan di daerah timurnya Indonesia itu daerah yang terdampak yang sangat signifikan di Indonesia lanjut untuk di daerah Bengkulu sendiri gimana sih ini di daerah Bengkulu penambahan curah hujan di Indonesia itu mungkin tidak begitu besar ini kita bisa tidak kita petain bahwa normalnya hujan itu kita di Indonesia itu sekitar 200 sampai dengan 400 500 milimeter per bulan itu hasil hitungan dari tahun 91 sampai dengan Oktober 2020 itu tidak kita kata-kata sedangkan di tahun-tahun lanina pada pada period sama yaitu tahun 90 sampai 2020 itu terjadi hampir sama peningkatannya itu bahwa di tahun tadi kita di tahun kata-katanya itu dari 150 sampai dengan 500 milimeter sedangkan di tahun lanina hampir sama cuman luasannya aja yang agak berbeda dimana di daerah Bengkulu bergen utara itu menerima hujannya cukup besar terus di daerah Bengkulu selatan di bagian timurnya juga menerima hujan juga cukup besar itu untuk penambahannya dilanjut di peta penambahan oke lanjut disini untuk peta penambahan dan pengurangan celah hujan kita lanina ini cukup signifikan juga cuman dia dari yang banyak menerima hujan yang cukup besar yaitu di daerah Lebong di daerah Bengkulu utara bagian utara dan di bagian selatan sebagian di kota Madiah kota Bengkulu juga cukup besar terus di daerah Bengkulu tengah di bagian selatan Kepahyang bagian selatan serta Bengkulu Seluma bagian tengah timur dan barat lanjutnya itu di daerah Bengkulu selatan bagian timur dan sebagian besar di daerah Kaur yang menerima curah hujan yang mengalami peningkatan curah hujan untuk di daerah seperti di daerah muko-muko itu rata-rata itu dia mengalami penerangan curah hujan mungkin di daerah situ kita harus ditituti lagi untuk penambahannya maupun untuk pengurangan curah hujannya itu terjadi pengurangan cukup besar itu di daerah ketahun di daerah Bengkulu utara itu cukup signifikan pengurangannya itu sekitar 20 mm sedangkan di daerah Seluma di daerah Seluma Kota itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan juga yaitu minus 20 mm dilanjut dilanjut meningkatnya disini kita sudah kita petain juga ini data kita ambil dari BBBD bahwa fenomena landina juga itu memicu meningkatnya bencana hidrometeorologi yang terdiri atas banjir angin kencang dan rongsong disini yang puncaknya terjadi musim dimana kita landina itu cuk panjang yaitu di tahun 2015 di tahun 2019 itu kita ada juga tahun landina juga cuman disitu mungkin tidak kemarin tidak kejadian banjir juga terjadi di bungkus tengah itu yang signifikan terus di tahun 2020 belum kita rilis karena kita ambil data dari BBD dari pihak kedua jadi totalnya kalau kita perhatikan dari grafik ini bahwa terjadi peningkatan setiap setiap produknya bahwa untuk bencana hidromotologi yang diakibatkan oleh tahun-tahun lalina cukup besar lanjut Pak oke mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi pada saat ini selanjutnya saya kembalikan ke moderator baiklah terima kasih kepada Bapak Anang Anwar kita langsung lanjut ke pemateri kedua kepada Bapak Ustadz Hadiansah disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terdengar cukup terdengar ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Waala Asrafil Ambiya Wa Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahb Wa Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Yang terhormat Bapak WR3 Bapak Dr. Haji Susianto MSI yang Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bergabung bersama dengan kita yang saya hormati juga Pak Anwar Anang dari BMKG ya Pak ya dari BMKG yang sudah memberikan pemaparan awal kita tadi mengenai Lanina yang saya hormati juga Ketua UKM Kiai Suja yang hadir pada kesempatan malam hari ini melalui zoom meeting pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita khadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat dikumpulkan dalam kondisi yang sehat walaafiat dan mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kesehatan maupun usia kita kalau kata Syekh Mustafa Almarogi dalam kita tafsirnya itu ada dua arti dari kata barokatan atau berkah yang pertama itu nilainya bertambah yang kedua dia bisa dinikmati dalam waktu panjang kekal abadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh adik-adik Kiai Suja pada kesempatan malam hari ini senantiasa memberikan nilai tambah kepada masyarakat baik masyarakat akademisi maupun masyarakat kampus dan juga bisa dilakukan manfaatnya bisa dipetik dalam waktu yang panjang amin ya rabbal alamin selanjutnya salawat dan salam sudah sampaikan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam mungkin bisa di share materinya oke nah jadi materinya kali ini karena memang diminta oleh dari pihak KM Suja itu membahas masalah tentang bencana dalam tinjauan Islam sedapat mungkin saya coba kemudian untuk merujuk kepada berujuk kepada fikih bencana yang sudah dikeluarkan oleh majelis tarji Muhammadiyah impunan putusan majelis tarji Muhammadiyah mengenai fikih kebencanaan selanjut jadi bencana tak kunjung akhir tinjauan Islam tentang bencana ini yang kita mulai dari sisi Islam yang kita kita lihat dari sisi agama Islam bahwa ada ayat Al-Quran di dalam Quran surat Al-Anna'am ayat 17 yang menyatakan bahwa Bismillahir a'udzubillahimina syaitanir rajim wa iyam saskallahu bidur falaka syifalahu illahu wa iyam saskallahu bikhair fahuwa ala kulli syai'in qadir dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu maka dia maha kuasa atas segala sesuatu ini adalah dasar tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi di muka bumi ini baik itu buruk untuk kita baik untuk kita maka datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dikembalikan kepada kandah Allah tak ada yang bisa menolak maupun memajukan bencana tersebut ini saya kutip dari tafsir imnu kasir ketika beliau menafsirkan ayat Quran surat Al-Anna ayat 17 ini lanjut nah ada beberapa derivasi dari kata bencana kata bencana itu banyak derivasinya ada 10 yang sudah disampaikan oleh himpunan putusan tarjih mengenai fikir bencana jadi dari bencana itu ada kata musibah jadi kalau dalam bahasa Indonesia musibah itu mungkin dianggap sebagai sebuah kata yang memiliki konotasi negatif padahal kata musibah itu sendiri sebenarnya netral karena mengapa karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa musibah itu bisa jadi positif ada hadis yang menerangkan bahwa sungguh baik semua hal yang berkaitan dengan seorang muslim kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar kalau dia mendapatkan kelapangan maka dia bersyukur nah ini merupakan salah satu hal yang musibah itu tidak hanya kemudian bersifat negatif tapi positif sehingga kemudian ada yang beranggapan bahwa kata musibah ini sifatnya netral demikian juga balak balak selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang negatif yang hanya menyerang ataupun yang hanya terkena kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT nyatanya balak itu juga berlaku untuk orang-orang yang solih sebagai batu uji ataupun menguji dan mencoba keimanan yang ada di dalam dada mereka kemudian fitnah kalau kata fitnah ini sendiri pun sebenarnya bencana tapi lebih banyak kepada ekses-ekses negatif terhadap hablu minan nas yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia jadi ada ekses negatifnya misalnya berkaitan kemudian beredarnya hoax itu bisa jadi timbulnya fitnah bahkan berlebih-lebihan dalam agama pun itu bisa masuk dalam kategori fitnah karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang itu kalau tidak saatlah memarahi Ibnu Mas'ud karena dia membaca ayat yang sangat panjang sekali di dalam Quran di dalam sholat isyaknya jadi ada seorang sahabat yang tidak tahan lagi akhirnya dia keluar barisan sholat sendiri akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa Ibnu Mas'ud itu panjang sekali bacaannya dan Rasulullah berkata apakah engkau mau menimbulkan fitnah wahai Ibnu Mas'ud yang kedua yang selanjutnya itu azab azab ini memang berkonotasinya negatif sekali azab fasab halak tatmir tamzik itu sangat-sangat kemudian negatif dan itu berkaitan juga bagaimana dengan pemusnahan bagaimana Allah SWT memusnahkan bagaimana Allah SWT mematikan bagaimana Allah SWT menghilangkan dan lain sebagainya kemudian ada ikhob ikhob itu adalah hukuman ataupun konsekuensi yang kita dapatkan dari melanggar perintah Allah SWT dan yang terakhir yaitu nazilah dari kataan zalah itu berkaitan dengan turun biasanya dipakai untuk turunnya wahyu Al-Quran tapi juga digunakan juga anzalah itu sebagai kata yang bermakna menurunkan siksaan dari Allah SWT selanjutnya itu dari faksi katanya secara zuhir sendiri bencana itu memang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama itu adalah bencana alam seperti gempa banjir tanah longsor tsunami gunung meletus dan lain sebagainya dan bencana yang kedua yaitu bencana non alam yaitu peperangan kesalahan teknologi seperti yang terjadi di Lapindo kemudian kerusuhan wabah penyakit yang saat ini sedang melanda seperti COVID-19 dan lain-lain nah ini bencana secara zuhirnya lanjut ya dilanjutkan powerpointnya Pak nah sedangkan kemudian bencana di dalam Islam itu terbagi dua juga sebenarnya yaitu bencana yang diakibatkan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menentang perintahnya membelanggar aturannya begitu juga dengan sifat zolim kita utusan-utusan itu berkata kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas Quran surat Yasin ayat 19 itu dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kemudian kalau kita melihat peradaban-peradaban seperti peradaban Nabi Nuh kemudian ada peradaban Nabi Lut dan lain sebagainya kontak mereka untuk merusa alam itu mungkin sedikit diceritakan di dalam Al-Quran tapi lebih banyak mereka itu syirik menyembah berhala dan lain sebagainya itu yang membuat mereka akhirnya hapus dari muka bumi ini jadi tidak ada sisanya lagi di muka bumi ini dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian yang kedua selanjutnya itu kesalahan terhadap sesama manusia dan pengerusakan alam ini yang kemudian dengan cara tegas sekali disampaikan oleh Al-Quran dalam Quran surat Arum ayat 41 Zoharul Fasadu Bilbari Walbahri Bima Kasabat Saidin Nas telah tampak kerusakan di darat maupun di laut akibat kesalahan umat manusia nah tadi Pak Anang sudah menjelaskan bagaimana fenomena Lanina kemudian El Nino dan lain sebagainya yang menyebabkan perubahan-perubahan cuaca yang menyebabkan badai menyebabkan hujan dan lain sebagainya di satu sisi memang terkadang kita lebih sering melihat gejala langit langit mengapa pada bulan ini sering terjadi hujan pada saat sekarang cuaca tidak bisa diprediksi dan lain sebagainya tapi tugas langit itu kan hanya untuk menurunkan hujan bagaimana kemudian kajiannya bumi itu sendiri mampu tidak untuk menampung air hujan tersebut bumi mampu tidak kemudian menampung air hujan yang diturunkan dari langit kan permasalahannya adalah buminya tidak mampu sedangkan langitnya semakin hari semakin curah hujan itu tinggi contohnya adalah bagaimana kemudian tanah-tanah resapan yang ada di Bengkulu ini rawa-rawa itu berubah semuanya menjadi perumahan daerah untuk resapan air dijadikan kemudian perumahan sudah-sudah kalau seperti itu akan terjadi banjir sedangkan drainase tidak diperbarui kemudian aliran air juga kemudian kita tidak tahu resapan dijadikan sebagai kemudian bangunan dan lain sebagainya lanjut dilanjutkan ya ya lanjut nah ulama yang berbicara lingkungan itu langkah ini ini yang harus saya sampaikan dan harus saya ini ya saya saya akui jadi banyak ahli agama yang berbicara lingkungan itu langkah sekali dan hanya bisa dihitung dihitung jari orang mungkin akan lebih suka kalau pengajian itu sifatnya bagaimana hubungan politik dengan Islam itu rame banget bagaimana hubungannya antara negara dengan Islam itu rame banget apa saja yang menjadi perbedaan-perbedaan mazhab di dalam sholat oh itu rame sekali dan perdebatannya panjang sekali tapi berkaitan dengan bagaimana agama berbicara terutama Islam berbicara tentang lingkungan Islam berbicara masalah bencana dan lain sebagainya ini masih sangat langkah ulama yang menuliskan seperti itu ada beberapa sih sebenarnya yang pertama itu adalah Syekh Yusuf Kordowi dalam bukunya Islam Agama Ramah Lingkungan itu ada fotonya NU dan Muhammadiyah juga sudah kemudian mengeluarkan Viki Kebencanaan jadi Viki Kebencanaan yang di sebelah itu yaitu tentang keputusan Musyawarah Nasional Tarji tahun 2015 di Yogyakarta mengenai Viki Kebencanaan jadi kalau saya sarankan memang untuk adik-adik yang di sini itu silahkan merujuk kepada Viki Kebencanaan tersebut karena di situ cukup cukup komprehensif dibahas bagaimana konsepsi tentang bencana itu bagaimana kemudian cara pandang kita terhadap bencana dan lain sebagainya dan ini merupakan salah satu terobosan jadi kalau Majelis Tarji itu tidak hanya mengeluarkan tentang Viki Kebencanaan ada tentang Viki Informasi kemudian ada Viki Air dan lain sebagainya itu silahkan dan itu sudah bisa di download dicari saja di Google itu sudah dapat lanjut nah ini yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa bahwa lanjut sampai keluar tulisan-tulisannya bahwa di atas ke atas ke atas bahwa oh itu tertutup ya bahwa inti dari ajaran Islam itu adalah rahmatan lil'alamin rahmat bagi semesta alam bukan hanya rahmat untuk dirinya sendiri bukan hanya rahmat untuk orang lain bukan hanya rahmat untuk untuk keluarganya bukan hanya rahmat untuk orang tuanya tapi juga rahmat bagi lingkungannya rahmat bagi hewan rahmat bagi lingkungan dan lain sebagainya sehingga konsep soleh dalam Islam itu menyeluruh komprehensif tidak secara parsial dan lain sebagainya bahwa anak soleh itu dianggap sebagai kemudian anak yang hanya bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga tidak sebatas itu jadi ada konsep soleh bagaimana hubungan antara anak yang ada dengan lingkungannya apakah dia baik terhadap lingkungan atau tidak karena di dalam Islam sendiri hubungan itu terbagi menjadi tiga ada hablu minallah ada hablu minannas dan hablu minal alam jadi ada kemudian hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan manusia hubungan kita dengan alam sekitar kalau hubungan kita dengan alam sekitar tidak baik maka menjadi kemudian permasalahan adalah alam pun tidak akan baik dengan kita sama ketika hablu minallah kita tidak baik Allah pun tidak akan baik dengan kita kalau hablu minannas kita tidak baik manusia juga tidak akan baik dengan kita begitu juga kalau misalnya hablu minal alamnya ataupun kemudian hubungan manusia dengan alamnya tidak baik maka kemudian tidak akan baik juga nah makanya ada beberapa kajian sebenarnya karena kebetulan saya juga di sekolah alam yang dibina oleh Bapak Susianto sendiri jadi ada beberapa kajian kita di sekolah alam yang berkaitan dengan ini bagaimana harta wakaf itu tidak hanya digunakan untuk kemudian bangunan tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya fasilitas dan lain sebagainya fasilitas bangunan dan lain sebagainya tapi bagaimana kalau misalnya tanah wakaf itu digunakan untuk kita melakukan wakaf pohon misalnya karena mengapa dari pohon itu saja tidak tidak putus-putus oksigen yang dihasilkan dan itu wakaf oksigen kita untuk seluruh dunia itu luar biasa sampai meninggal pun kita oksigen itu akan terus kemudian memberikan oksigen yang luar biasa kepada manusia dan itu dihitung pahala bagi orang yang mewakafkan belum lagi batangnya belum lagi daunnya belum lagi buahnya karena ada hadis Rasulullah s.a.w. kalau kita menanam sebuah pohon kemudian ada biji dimakan oleh burung kemudian banyak orang memberikan manfaat pohon itu dari pohon itu maka amal ibadah itu tidak terputus untuk kita seperti itu jadi konsep soleh dalam Islam itu komprehensif jadi tidak secara parsial lanjut mbak oke nah maka kemudian kembalinya lagi kepada ikro' bisnirob bi kalaziholak ikro' bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Imam Ibn Kasir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini dan ayat selanjutnya mengingatkan kepada manusia bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah nah kalau Bu Yaham ke dalam tafsir al-Azhar itu menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah ummi tidak bisa membaca yang tertulis dan tak pandai menulis sehingga diajarkan oleh Jibril bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah nah ayat Allah itu sendiri itu setidaknya terbagi menjadi dua yang pertama adalah ayat Kauliyah melalui kitab Allah dan ayat Kauniyah yaitu ayat yang harus dibaca secara kontekstual karena dia berkaitan dengan ayat-ayat yang disebarkan oleh Allah SWT sendiri di atas muka bumi ini lanjut mbak nah ini berkaitan dengan ayat Kauniyah selanjutnya nah tindakan Islam terhadap bencana itu sendiri terbagi menjadi tiga yang pertama yaitu tindakan preventif yaitu bagaimana kita mengenali bencana itu sendiri yang kedua ketika terjadi bencana seperti apa sih yang ketiga mitigasi bencananya seperti apa yang keempat pemulihan atau pasca bencananya seperti apa ya lanjut mbak mungkin akan lebih diperdalam nanti di diskusi ya nah ini dalil mengenai tindakan preventif walat akumma layi salaka bihi ilm dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya jadi memang harus menjadi orang yang benar-benar berilmu orang yang benar-benar mengetahui tentang sesedalah sesuatu apalagi kita tinggal di daerah yang rawan bencana saya sebagai seorang pendidik saya sebagai seorang guru juga agak heran juga melihat bagaimana kemudian anak-anak kita diajarkan misalnya geografi tapi geografinya berkaitan dengan tanah yang ada di Jawa daerah yang ada di Jawa daerah Bengkulu sendiri jarang disentuh sejarahnya sejarah Jawa tidak ada sejarah Bengkulu yang disentuh sehingga apa sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ternyata Bengkulu ini rawan sekali dengan dempa Bengkulu ini curah hujannya di bulan Desember tinggi sekali dan lain sebagainya dan lain sebagainya lanjut nah tindakan preventif ini sendiri pun itu sudah kemudian dikenali karena orang tua nenek moyang kita itu demikian mampu melihat tanda-tanda kauniah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Bengkulu rawan gempa maka kemudian dibuatlah bangunan-bangunan kita itu berasal dari kayu ataupun bahan-bahan yang ketika gempa terjadi itu tidak tidak rusak tidak hancur dan lain sebagainya makanya di Bengkulu itu tidak ada candi-candi seperti di Jawa di Bengkulu tidak ada kalau misalnya nanya kerajaan sungai serut mana tidak ketemu lagi karena memang mereka membuat dari bahan yang sesuai dengan kondisi geografis yang ada di Bengkulu nah ketika terjadi bencana ini dia dan memang Allah itu memberikan kepada kita itu cobaan kita hidup di dunia ini cobaan dengan kelaparan dengan anak dengan anak dengan kekurangan harta dan lain sebagainya agar kita kemudian menjadi orang-orang yang bersabar jadi siapa itu orang yang sabar yaitu orang yang ketika tertimpa musibah dia mengatakan makanya ada juga di dalam ayat yang sebelumnya disuruh kita sabar dan sholat makanya mengapa disuruh sabar dan sholat Imam Al-Marogi dalam tafsirnya itu unik sekali menafsirkan ayat ini beliau menyatakan bahwa mengapa sabar itu disandingkan dengan sholat karena kedua-duanya itu adalah ibadah yang sangat berat sabar itu berat sekali sabar itu ibadah batin yang demikian berat disandingkan dengan sholat ibadah lahir yang demikian berat makanya ketika kemudian kita mampu sabar kita mampu sholat maka insya Allah itu menjadi sebuah hiburan bagi kita untuk kemudian tegar dalam menghadapi bencana tersebut nah kemudian yang selanjutnya silahkan lanjut untuk mitigasi dalam bencana ini dia saling tolong-menolong dalam kebaikan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya hadis riwayat Al-Bukhari begitu juga diruwayatkan oleh Imam Muslim dan lain sebagainya maka saling tolong-menolong kita ketika kemudian terjadi bencana mitigasi bencana dan lain sebagainya kita bukan makhluk yang super yang bisa kemudian selesai dengan diri kita sendiri kita tetap kemudian membutuhkan orang lain sehingga karena kita makhluk sosial Allah SWT tahu maka tolong-menolong dalam kebaikan jangan tolong-menolong dalam keburukan tolong-menolong itu banyak bentuknya seperti itu bisa memberikan perkataan yang manis yang memberikan motivasi bisa juga menolong dalam bentuk uang bisa jadi menolong dalam bentuk jasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya lanjut selanjutnya maka kemudian pasca bencana yang perlu kita lakukan adalah instropeksi hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah pada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ayo kita instropeksi diri mengapa terjadi banjir oh mungkin kita belum tertib dalam membuang sampah oh kita belum tertib dalam menjaga kebersihan drainase kita menjaga kebersihan saluran air kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya kita instropeksi diri sehingga dari instropeksi diri itu diharapkan ada evaluasi kita ini kan sering lupa banget ya kita disering lupa dengan sejarah kalau orang Jepang kan enggak dia sudah tahu misalnya gempa dia daerahnya gempa gempa gunung meletus tsunami sehingga mereka disiapkan untuk berhadapan dengan berhadapan dengan apa berhadapan dengan tantangan-tantangan dan kondisi-kondisi alamnya kayak gitu ya kalau kita kan belum sampai ke sana kita baru dalam tahap tataran yang apa tataran yang apabila terjadi bencana yuk kita mitigasi sama-sama dan lain sebagainya kalau tidak ada evaluasi kasihan UKM sujak turun terus jadi sukarelawan terus kalau tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat antara pemerintah dan lain sebagainya apalagi banjir beberapa waktu yang lalu akibat meluapnya sungai Bengkulut itu tidak hanya diakibatkan dari terenase kita yang memang kurang bagus tapi memang dari hulunya itu sudah rusak hutan-hutan sudah ditebang menjadikan tambang dan lain sebagainya sehingga ketika terjadi perubahan cuaca seperti pada saat ini yang seperti disampaikan oleh Pak Anang tadi kita tidak siap sehingga terjadi banyak banjir oke mungkin itu saja sebagai pengantar pertama dari kami Bapak dan Ibu mohon maaf bila ada kata yang salah masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Hardian Syah kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang terserah atau boleh langsung angkat tangannya untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh apa pendapat BMKG terhadap banjir kiriman dan apakah banjir kiriman tersebut merupakan salah satu dari dampak lanina boleh kepada Bapak Ana oke terima kasih atas pertanyaannya kita tahu bahwa banjir itu bukan tidak terbatas oleh tempat dan waktu jadi banjir itu dia itu kalau cipatnya air itu dia dari tempat ketinggian yang tinggi ke tempat ketinggian yang tangan jadi mereka itu banjir itu dia akan pasti bergerak gitu dia akan menuju ke murahnya seperti di laut maupun ini jadi kalau apakah itu terdampak ke lanina enggak kita kemarin itu di bulan April 2019 kita terjadi banjir bandang yang cukup besar di bumbu tengah itu bukan terdampak oleh lanina itu seperti kita ketahuin bahwa di sana itu di benteng di kemarin itu di tanggal 26 April 2019 banjir kriman itu kalau banjir sendiri itu sifatnya dia tidak terbatas oleh tempat dan waktu jadi dia pasti kalau misalnya dia berada di dia akan mencari tempat yang paling rendah dan paling ini dimana banjir itu dia akan bergerak dari hulu ke helil jadi di sana itu berarti dia akan melewati batas administrasi baik itu administrasi kota ataupun kebupaten maupun di daerah provinsi dan indonesia pernah terjadi merintasin kebupaten yang seperti kemarin itu di tanggal 26 April 2019 itu dia merintasin kebupaten dimana hujannya itu yang cukup besar terjadi di hulu di daerah di daerah janglebong dan daerah payang sehingga banjir itu mengalir dari arahnya janglebong menuju ke daerah benteng dan setelah di daerah kota madia itu yang terdampak untuk yang merintas ke daerah merintas ke provinsi banjir itu juga dia bergerak dari mana dari daerahnya panjang lebong dia akan melintas ke daerah parembang yaitu daerah semata selatan itu yang akibat-akibat dari banjir sendiri dan untuk yang banjir itu apakah dia dipengaruhi oleh lanina ada sebagian yang dipengaruhi oleh lanina dan untuk yang kemarin itu dia tidak seutuhnya di lanina jadi apabila terjadi fenomena lain seperti adanya yang kita tahu kalau di publisi bengkuru itu ada MGO-nya atau median jelasin oserasi terus ada juga yang melalui diplomatnya dan juga ada sikwarnik atau daerah putaran angin di samudera india itu yang berpengaruh di daerah bengkuru sendiri jadi bisa untuk yang banjir itu apakah jadi karena lanina bisa ya bisa tidak itu saja karena tergantung dari intensitas curah hujan yang jatuh di daerah itu sendiri mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak apakah lainnya ini hanya berdampak pada peningkatan intensitas curah hujan saja atau ada yang lain tadi seperti yang saya sampaikan bahwa banjir itu sebagian itu bisa terjadi karena lanina karena lanina itu dia akan mempengaruhi hujan kita dia akan menambah hujan kita itu di daerah bengkuru itu sekitar 20% jadi disini kalau misalnya dia ada perubahan misalnya karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi itu bahwa kerusakan itu bukan hanya karena kerusakan yang diakibatkan oleh manusia jadi apabila pada saat dulu itu dengan kejadian lanina itu pernah terjadi di tahun 1995 itu terjadi eh 2005 itu terjadi lanina cukup besar juga cukup dengan skala dengan skala moderat hingga hingga tinggi jadi disitu tidak terjadi banjir yang cukup besar karena dukungan alam terhadap banjir itu sendiri dia cukup mendukung untuk mengalirkan air pada saat sekarang ini kalau banjir sendiri itu banyak diakibat oleh kerusakan alam di kita oke Pak baik lagi langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu ada dari ini ini ada juga ini sepertinya ke Bapak BMKG lagi atau Bapak Anang Anwar untuk bagaimana penarapan masyarakat agar lebih waspada dengan adanya gejala alam yang sudah terjadi oke terima kasih Pak kalau di kita sendiri untuk peringatan untuk peringatan dini juga kita sudah kita sampaikan melalui PRWA Group ataupun melalui email dan lain sebagainya jadi kita sebagai pemberi informasi kita akan sampaikan ke stakeholders seperti di BPD ataupun di pemerintahan yang mereka akan menyiapkan personilnya apabila terjadi potensi hujan yang sangat besar seperti kemarin kita juga sama teman-teman di BPBD juga dan juga dari teman-teman dari pemerintah kita sudah beri warning dan mereka sudah siap-siaga untuk kejadian-kejadian yang membutuhkan bantuan untuk masyarakat kalau masyarakat ingin mengetahuin ataupun informasi dari kita bisa kita fasilitasi ataupun nanti biasanya itu di sekarang ini di pihak BPBD pemerintah sudah memiliki informasi ditampai ke tingkat RT maupun tingkat RW itu yang bisa kita sampaikan untuk yang gimana sih untuk penerapannya informasi di BMPD untuk mengatasi bencana di Bungkulu oke baik pak ini pertanyaan pertanyaan ketiga sepertinya mengarah ke Bapak Ardiansyah ini bagaimana menyikapi terkait fenomena alam secara perspektif Islam dan pengetahuan boleh untuk Bapak Ardiansyah pertanyaannya dari bagaimana tadi mohon maaf cara kita menyikapi bencana alam yang sedang terjadi dalam perspektif Islam dan pengetahuan iya jadi seperti apa yang kemudian tadi kami jelaskan di presentasi tadi bahwa yang pertama yang harus kemudian kita yakini itu adalah bagaimana kita menanamkan tawhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada satupun yang baik ataupun yang buruk menimpa kita itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan jadi kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan kemudian izinkan jadi kalau misalnya kita meminta ingin meminta kemudian perlindungan maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kemudian meminta perlindungan kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama sebenarnya ketika kita memandang itu yang kedua bahwa tidak semua bencana itu murni murni dari alam jadi seperti mungkin fenomena lanina dan lain sebagainya ini mungkin alam tapi bagaimana kemudian ekses negatif itu bisa disentil juga di dalam Al-Quran Zoharul Fasadu Bilbari Walbahribima Kasabat Ainin setelah tampak kerusakan itu di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia jadi manusia memiliki andil yang sangat besar yang mendatangkan mudorat yang mendatangkan masalahat itu adalah manusia itu sendiri sehingga terkadang dari perbuatan negatif yang kita lakukan itu menjadi kemudian berbalik kepada diri kita sendiri maka perlu instropeksi diri lah bukan hanya dari masyarakatnya tapi juga dari unsur-unsur pemerintahannya perlu mengevaluasi bagaimana kemudian strategi kita dan bagaimana kemudian kita berhadapan dengan dengan bencana karena memang tidak bisa kemudian hanya dikaji dalam satu aspek saja kalau dari segi kemudian ahli agama ataupun mungkin dari para dai mungkin ya kita hanya bisa menggunakan aspek spiritualitas dalam melihat kebencanaan tersebut tetapi kalau misalnya Pak Anang mungkin lebih komprehensif dengan kemudian klimatologinya dengan kondisi cuacanya dan lain sebagainya mungkin dari segi kesehatan saya lihat tadi pada Pak Dokter Pasafliadi mungkin bisa bagaimana ekses-ekses yang terjadi ketika setelah bencana itu terjadi bagaimana kesehatan dan lain sebagainya maka diperlukan kerjasama yang sangat baik sebenarnya dari berbagai elemen ketika bencana ini terjadi selanjutnya kalau misalnya di dalam Islam itu sendiri konsep tentang kebencanaan tersebut ini jangan sampai kemudian ada yang berpikiran bahwa ketika terjadi tsunami di daerah Sianu kayak di Palu jadi kalau misalnya seperti yang ada tsunami di Palu kemarin tiba-tiba ada persepsi masyarakat bahwa oh itu tsunami itu karena mereka itu dimurkai oleh Allah SWT mereka itu karena disitu banyak perzinahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya sehingga Allah tenggelamkan mereka dan lain sebagainya padahal kita sendiri belum memberikan bantuan kemanusiaan ke sana dan kita sudah mengecap orang itu seperti itu apakah kita Tuhan apakah kita sendiri Tuhan yang maha kuasa sehingga kita tahu mengapa bencana itu terjadi sedangkan mereka sudah kasihan mereka kasihan sekali mereka sudah kemudian terkena bencana belum lagi ada stigma yang seperti itu Islam tidak mengajarkan demikian Islam tidak mengajarkan demikian jadi nanti orang juga bisa menuduh kita ketika Bengkulu terjadi gempa misalnya orang Bengkulu itu maksiat semua kan bisa saja bisa saja terjadi demikian oh itu orang Aceh itu kemarin 2004 tsunami semuanya akhirnya saling tunjuk-menunjuk yang itu tidak pernah selesai permasalahannya padahal yang diminta oleh Allah SWT tolong menolonglah kamu dalam kebaikan bukan tolong menolong kamu di dalam memojokkan saudara-saudaramu apalagi kemudian ini konteksnya bukan hanya kemudian sesama muslimnya tapi bagaimana daerah yang non-muslim ketika terjadi bencana kita kalau bisa bisa kita bantu maka kita bantu karena mereka adalah saudara kita sebangsa kalau memang tidak menganggap mereka sebagai saudara seagama dan memang itu tidak mungkin anggap dia sebagai saudara sebangsa kalau memang tidak bisa menjadi saudara sebangsa maka mereka juga manusia maka gunakanlah bahasa-bahasa manusia bukan bahasa-bahasa klaim dan lain sebagainya yang itu malah menyudutkan menyudutkan mereka ini perlu saya tekan karena jangan sampai ada ketika terjadi bencana bola-bola liar itu yang terjadi menuduh inilah nuduh itulah dan lain sebagainya udah kita stop dulu kita kemudian mitigasi bencana terlebih dahulu kita kemudian pulihkan masyarakatnya terlebih dahulu baru kemudian kita ayo intropeksi diri apakah kesalahan yang terjadi ini bencana ini menegur kita ini berupa azab atau kecobaan ataukah memang kemudian itu adalah balak dan lain sebagainya mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan dalam perspektif Islam sendiri yang saya pahami tentunya terima kasih atas pertanyaannya kembali ke Mbak Moderator baiklah ada pertanyaan lagi upaya apa yang bisa dilakukan relawan Muhammadiyah untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak klaninah dan ini diarahkan ke Bapak Hardian Syak boleh kalau peran relawan Muhammadiyah saya pikir ada Mas Agus Pak Agus yang sudah siap lah menjawab pertanyaan tersebut karena beliau yang ada di lapangan mungkin ada Pak Heri ada Mas Diki juga yang ada di sana saya pikir mereka lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sejauh apa relawan Muhammadiyah bisa turun karena selama ini pun saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sus tadi bahwa teman-teman dari UKM Suja teman-teman dari MDMC kemudian MCCC itu sudah memberikan tindakan yang terbaiknya yang bisa dilakukan di luar dari itu ya itu sudah berada di luar kekuasaan MDMC di luar kekuasaan UKM Suja dan lain sebagainya karena memang ya begitulah kalau misalnya kita tidak instropeksi kita tidak evaluasi masyarakat kita tidak saling mengevaluasi diri pemerintah tidak mengevaluasi kebijakan maka UKM Suja MDMC MCCC pasti akan kebanjiran job itu silakan Pak untuk Bapak Anang ini bagaimana BMKG melakukan penerapan untuk masyarakat agar lebih waspada dengan fenomena alam yang sedang terjadi pada saat ini boleh kepada Bapak Anang oke terima kasih Mbak fenomena apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat yang pertama ya tidak bencana itu bukan hanya banjir aja mungkin kita juga ada juga di Bengkulu juga ada juga bencana kekeringan maupun ada bencana gempa bumi maupun dan dan juga tsunami jadi kalau kita pengen maksudnya tuh kita bagaimana kita biar bisa selamat atau gimana gitu bahasanya itu jadi kita pertama kita harus mengenali dulu bencananya itu bencana apa gitu jadi kita pengen bencana apa terus itu kita itu mengenalin di sekitar kita jadi maksudnya itu apakah kita berada di daerah ketinggian ataupun di daerah kita di tempat ketinggian kita itu tempat yang rendah apabila kita ada di tempat yang ketinggian ya mungkin kita agak seselamat dari bencana banjir itu sendiri dengan untuk di daerahnya misalnya di daerah kekeringan jadi kita berusaha apa nama itu untuk dampak kekeringannya jadi bagaimana kita untuk mengantisipasi bagaimana kita untuk menyediakan air itu untuk kedepan kita jadi kita harus mengenali dulu wilayah kita atau leguan kita untuk mengatasi semua begitu juga untuk kempa bumi kita juga harus juga mengetahuin karakteristiknya gedung-gedung yang kita tempat tinggal kita apakah itu cukup kuat atau gimana dan kita tahu cara mitigasi buat kita untuk menyamakan diri kita sendiri apabila terjadi bencana itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk mitigasi kita bagi masyarakat bagaimana biar bisa untuk mengurangi dampak dari bencana itu sendiri oke mbak kepada bapak agus boleh jika ingin menambahkan terkait pertanyaan yang berkaitan dengan kemuhamadiyahan tadi saya mbak ya terima kasih dengar suara saya dengar suara saya mbak Yoni ya saya kira terkait dengan pertanyaannya mas bukti tadi ya bagaimana relam Muhammadiyah menyikapi mengantisipasi lamina kemudian yang keduanya bagaimana relawan Muhammadiyah itu kemudian melakukan upaya-upaya dari dampak lamina pertama saya kira kalau kita mengurangi apa mengurangi laminanya sendiri agak sulit karena itu butuh waktu yang panjang mungkin nanti yang dari BMKG lebih paham bagaimana fenomena ini bisa muncul tapi memang faktor-faktor tidak bersahabatnya kita terhadap lingkungan seperti disampaikan oleh Ustadz Hardy tadi itu juga akan menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan yang menjadi sangat aneh di dunia inilah di bumi ini contohnya misalnya terakhir dua hari yang lalu tiba-tiba puting beliung bisa muncul di kota Bengkulu yang semula sejarahnya tidak ada itu nah itu dampak-dampak dari tidak bersahabat kita terhadap lingkungan menyebabkan potensi bencana yang lain nah untuk mengikapi dengan kondisi ancaman yang sudah nyata halal ini itu saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan mas masyarakat luas pada umumnya nah penyebaran informasi ini menjadi penting salah satunya saya kira seperti kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik K. Suja ini di bahagian bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak dari lanina minimal adik-adik ini sudah mengajak kita ajak kita kenali lanina baik secara imun pengetahuan maupun kemudian dari aspek agamaan nah upaya-upaya seperti ini menurut saya menjadi sangat luar biasa tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ini kepada lebih banyak lagi individu-individu yang berada di daerah-daerah yang berpotensi terdampak adanya lalina ini saya senang saya melihat pesertanya cukup banyak nanti kalau dari peserta ini menyampaikan kepada dua orang saja saya kira ini nanti akan terus bertambah bertambah informasi ini akan sampai kepada banyak pihak dengan informasi yang benar berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Anang dari BMKG dan Mas Hardy saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Baiklah itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Agus dan juga pemateri yang lainnya jadi bisa kita simpulkan bahwa lalina lanina dan elina merupakan fenomena perubahan iklim di bumi yang menyebabkan intensitas hujan di suatu daerah menjadi lebih tinggi dan peningkatan suhu panas di permukaan air laut jadi untuk kita yang khususnya daerah rawan bencana tetap waspada dan selalu pantau terus apa yang terkait informasi terjini dan juga kita anggap saja fenomena ini sebagai ujian untuk kita dan harus banyak berdoa kepada Allah agar tetap agar musibah ini atau situasi ini cepat berlalu kalau boleh kepada Bapak Anang oke untuk ini closingnya untuk menghindari bencana hidrometeorologi baik itu yang dibawakan oleh lanina maupun yang lain seperti el nino dimana terjadi pengurangan terhujan terus juga ada dipulmut dan ada juga mju kita harus mengenalin lingkungan kita dan bagaimana cara kita harus siap sedia dan kita selalu waspada terhadap bencana yang mungkin akan terjadi di dalam rumah kita maupun kura kita mungkin itu saja closing dari kami dari BMKG silahkan Mbak suaranya masuk Mbak ya iya iya sebagai closing settlement yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada UKM sudah diundang pada kesempatan malam hari ini dalam membicarakan dan membahas masalah seputar fikir kebencanaan terutama L apa LADINA tadi yang sudah dibahas oleh Pak Anang saya merasakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali dan menambah perspektif mengenai kebencanaan kita yang kedua tentunya bahwa di dalam dibalik setiap segala musibah yang melanda manusia pasti ada takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala maka bertawakal itu penting terhadap takdir tetapi apa beriman kepada takdir itu tidak menafikan usaha dan tidak menafikan usaha-usaha kita dalam mencegah takdir-takdir yang buruk tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bagaimana dikisahkan oleh sahabat Rasulullah yang kemudian tidak menabatkan untanya sehingga dia kena marah dengan Nabi masuk ke masjid tapi unta ditambatkan saya menitipkan unta tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala cara tawakal kamu itu salah jadi konsep tawakal itu memang benar-benar harus kemudian dipahami bukan dalam makna yang pasif tapi makna tawakal itu sendiri adalah makna yang sebenarnya sangat aktif seperti itu berusaha terlebih dahulu untuk kemudian mengenali kondisi lingkungan kita bersahabat dengan lingkungan kita baru kemudian kita serahkan semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu mbak dari sayang terima kasih kepada semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah dengan berakhirnya acara pada malam hari ini maaf atas segala kekurangan saya selaku moderator mohon undur diri nasruminallah wasfatun karib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah mungkin kita ada sesi foto bersama boleh untuk kepada para peserta disiapkan untuk foto bersama dulu boleh videonya mohon untuk di on-kan supaya kita bisa untuk foto bersama oke boleh bisa dimulai kita hitung ya satu dua tiga satu kali lagi ya boleh satu dua tiga terima kasih kepada para peserta sampai jumpa di lain waktu terima kasih banyak Pak Anang sudah share informasi Pak Anang teman-teman saya terima kasih banyak Pak Anang sudah gabung sama-sama Pak kami juga terima kasih Pak sudah diundang teman-teman saya mohon pamit terlebih dahulu ya terima kasih atas undangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih teman-teman sampai berjumpa di pertemuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Mbak izin penentia kami live dulu ya siap ya berima kasih makasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum